Halo teman-teman halo semuanya selamat datang kembali di channel saya di video yang terbaru teman-teman hari ini saya gembira sekali senang banget karena saya sudah tiba dan sudah masuk ke dalam kapar feri yang akan menyeberang selat Bali dan membawa saya dari pulau Jawa menuju pulau Dewata pulau Bali nah teman-teman saya hanya akan membuat video yang singkat saja untuk vlog kali ini sebenarnya ini merupakan vlog kedua tentang penyeberangan ketapang Jilimanuk namun inilah yang pertama kali saya menyeberang di saat sore hari sudah lumayan mendung awannya sudah lumayan gelap namun masih sedikit ada cahaya nah ini pengalaman yang baru bagi saya jadi saya senang sekali jadi saya ingin mendokumentasikannya dan membuat video Youtube ya jadi untuk informasi sekilas saja ketapang adalah perabuhan di Jawa Timur dan di Limanuk merupakan tujuannya di Limanuk terletak di pulau Bali atau di provinsi Bali jadi bagi para penumpang yang ingin menyeberang ke pulau Bali lewat darat cara satu-satunya adalah melalui ferry dan ferry ini menyeberang selat Bali tentunya selat Bali lah yang memutus atau yang memisahkan pulau Jawa di sebelah sini dan pulau Bali di sebelah sana sana utara situ barat dan situ timur jadi sayangnya kita tidak dapat bisa melihat sunset nah per April 2024 nah di April 2024 kan juga waktunya lebaran nah harga tiket masuknya atau tiket serinya itu kisaran Rp213.000 per mobil untuk mobil Rp213.000 dan itu sudah termasuk seluruh penumpang 4 atau 5 atau 6 orang semuanya sama jadi Rp213.000 sudah termasuk penumpangnya juga tidak ada biaya tambahan tapi kalau bayarnya dengan bank tertentu biasanya kena biaya admin lagi dan ini ingat saya tadi membuat sebuah kesalahan jadi kalau ingin membeli sebuah tiket ferry usahakan belinya itu jangan di pelabuhannya langsung karena ada aturannya jaraknya itu harus 2,5 kg dari pelabuhannya mungkin untuk mencegah terjadinya kemacetan mencegah terjadinya terlalu banyak penumpang nah sambil bicara saya coba rekam bagian dalamnya nah ini bagian indornya ber AC ada kursi sofa semuanya enak tapi saya karena sangat senang saya tidak mau duduk di dalam saya inginnya di luar dan menikmati pemandangannya pemandangan alamnya itu indah sekali oh permisi ya sepertinya bisa didengar dari bunyinya ya sudah waktunya kita berangkat nah ini dia jadi untuk penghubungnya penghubung ferry dengan dermaganya sudah ditarik ini seperti papannya nah ya bisa dilihat ya sudah ditarik jadi ini sudah waktunya berangkat ya sampai jumpa selamat tinggal Pulau Jawa dan Pelabuhan Ketapang dan sekarang kita akan menuju Pelabuhan Yilimanuk Bali ya untungnya tidak pernah saya mengalami over kapasitas selalu saja ada kapasitas yang tersisa jadi tidak terlalu lamai lega asal di dalamnya nah jadi itu dermaganya kalau pengendara mobil itu masuknya dari sana mobil, truck, bus, dan motor nah nanti disambung ke sini dan langsung masuk ke dalam ferry-nya baiklah sudah waktunya berangkat sudah tertutup rapat pintunya ya oke balik ke bagian belakangnya oh nah sudah bergerak jadi kalau sudah ada asapnya artinya mesin kapalnya sudah nyala dan artinya kita sudah siap untuk berangkat ya sudah bergerak kapalnya ya bergeraknya pelan-pelan sekali sangat berhati-hati ya kita kembali ke bagian belakangnya atau bagian depannya ya secara resmi kapal sudah ya kalau istilah pesawatnya sudah lepas landas ya nah ini kapalnya sudah berangkat sekarang pas jam setengah 6 1730 WIB ini bisa dilihatnya banyak sekali kapal-kapal yang menyeberang pada waktu yang bersamaan artinya mobilitas atau orang-orang yang menyeberang dari Jawa ke Bali itu banyak sekali lantas ini pelabuhannya buka 24 jam tidak pernah sepi pengunjung selalu saja ada orang yang menyeberang oh jadi ya ini merupakan bagian depan kapalnya sekarang kapalnya akan berputar akan belok dan langsung mengarah ke pulau dewata pulau Bali ya itu dermaga yang tadi tempat tadi saya masuk menggunakan mobil saya ya kita sekarang akan balik ke bagian belakang ya itu dia pulau dewata pulau Bali nah di bagian ini yang tidak ada penghuninya yang tidak ada lampu tidak ada rumah tidak ada apapun itu merupakan taman nasional Bali Barat ya itu merupakan taman nasional jadi sangat-sangat dijaga dan sangat-sangat asri dan sangat-sangat alami nah disana di kejauhan itu yang ada lampu-lampu itulah kota Gilimanuk dan sekalian juga pelabuhan Gilimanuk tujuan kita kali ini ini sudah mulai sore jadi sudah lumayan gelap ya sudah berjalan kapalnya sudah berlayar saya kurang tahu ya kecepatan pastinya berapa knot atau berapa kilometer per jam tetapi kalau di kira-kira ya kan jarak dari ketapan Gilimanuk kalau diukur tuh ya kurang lebih 4 sampai 5 kiloan dan ini memakan waktu kurang lebih 1 jaman tapi segitu itu segitu merupakan cepat kalau di kapal laut ya ya itu dia pelabuhan ketapang begitu indahnya begitu ramainya jadi Pulau Jawa itu memiliki 2 pelabuhan penyeberangan yang paling utama dan yang paling banyak penyeberangnya yakni di sebelah barat di Provinsi Banten ada pelabuhan Merak yang menyambungkan menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan di Sumateranya ada pelabuhan Bekauheni di Provinsi Lampung di Provinsi Lampung dan Provinsi Banten terhubung dan kemudian di ujung timurnya di sini di Jawa Timur ada Ketapang dan di Balinya ada Gilimanuk ya jadi menurut saya paling enak tuh berdiri di bagian sini bagian belakangnya bagian deknya jadi bisa melihat pemandangannya secara 360 derajat bird's eye mata burung menurut saya metode terbaik untuk ke Bali itu justru melewati darat via penyeberangan ferry jadi pertama ini satu waktunya karena waktu perjalanannya lama jadi kita bisa menikmati banyak sekali pemandangan alam sepanjang jalan kemudian kedua ada transitnya banyak sekali kota-kota besar yang dilewati Surabaya Semarang dan lain-lain nah jadi sekalian liburan ke berbagai macam kota-kota kemudian pengalamannya pun berbeda melihat secara darat ya kalau di udara kan hanya melihat awan nah kalau di darat itu melihat lebih banyak dan bisa menyeberangi Selat Bali secara langsung alangkah lebih baiknya kalau satu saat nanti akan ada jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali pasti pariwisata Bali akan meroket akan meningkat secara drastis dan waktunya juga akan berkurang lebih cepat dan biayanya pun akan lebih murah jadi menurut saya 200 ribu semobil dan seisinya semua penumpang nyeberang dari Jawa ke Bali menurut saya itu worth it sekali sangat-sangat terjangkau dan sebenarnya itulah satu-satunya pilihan selain pesawat terbang ya nah itu dia Provinsi Jawa Timur Pulau Jawa nah sebenarnya kalau siang hari itu bisa kelihatan Gunung Ijen ya yang di dalamnya itu ada Kawah Ijen yang terkenal yang mengeluarkan asap itu yang warna kuning nah namun karena sudah sore dan karena mendung tadi hujan di daerah tanahnya jadi ya mendung dan tidak terlihat ini saya gak tau ya bagian depannya tuh yang mana ya sekarang masih paralel posisi kapalnya teman-teman saya rekomendasikan kalau menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk saya sarankan coba datangnya tuh antara pagi atau sore atau malam hari karena kalau siang hari itu panasnya panas banget teman-teman ya maksimal jam 10 pagi lah tapi beda juga ya kalau sore dan malam pengalamannya beda karena gelap kalau pagi dan siang pengalamannya beda karena terang tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya saya lebih suka siang hari karena pemandangannya lebih bagus dan ini lautannya tuh warnanya biru sekali bagus banget indah sekali ya teman-teman saya tidak akan membuat video ini yang lama ya durasinya jadi saya akan pause sekarang nanti setibanya di Gilimanuk saya akan lanjutkan videonya ya teman-teman ya ini dia pulau Dewata pulau Bali pulau kesukaan saya di Indonesia karena keindahannya dan lain-lainnya ya itu dia saya lagi silahkan di pause videonya kalau ingin menontonnya lebih lama sekian untuk segmen kali ini saya akan lanjutkan lagi di Gilimanuk ya makasih teman-teman baiklah teman-teman kurang lebih 45 menit setelah kapalnya berangkat dari Ketapang akhirnya kapal ferry ini sudah tiba di pelabuhan Gilimanuk di pulau Dewata di pulau Bali jadi bukan satu jam ya jarak tempuhnya waktu berayarnya bukan sejam melainkan hanya 45 menit cepat sekali dan sangat-sangat smooth jadi tidak akan ada yang mabok laut nah oke saya akan menunjukkan sekilas saja pelabuhan Gilimanuk dan disini juga saya akan mengakhiri videonya ya ini sudah malam bisa kelihatan ada bulan Purnama sudah gelap sekali langitnya jadi pulau Jawa dan gunung Ijen sudah gak kelihatan namun lampu-lampu kotak ketapang dan mungkin disitu Banyuwangi ya masih kelihatan lampunya saja nah itu sudah pulau Bali nah teman-teman ini unik ya walaupun hanya jaraknya hanya 5 km saja tetapi jamnya berbeda satu jam kalau di Jawa Timur atau di seluruh pulau Jawa itu WIB sedangkan di Bali itu sudah WITA waktu Indonesia Tengah jadi satu jam lebih maju jadi seakan-akan kita kan berangkatnya kan jam setengah 6 nah kita sampai di Balinya itu jadi jam 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 6 seperempat tapi waktu Bali setempatnya kita sampai pada jam 7 seperempat walaupun sudah dekat sekali tetapi kapalnya kapalnya ini tidak langsung berlabuh masih menunggu giliran mungkin karena mobilitas selalu lalangnya banyak sekali disitu saja ada 2-3 kapal mungkin kali ini giliran kita teman-teman itu dia Pulau Bali pelabuhan Gilimanuk di kota Gilimanuk nah bisa dilihat ya nah ini kasnya Pulau Bali itu bisa dilihat di tengah-tengah ini ya silahkan lihat jari saya ada seperti Gapura kas asitektur Bali nah itulah menjadi seakan-akan gerbang masuk atau pintu masuknya ke Pulau Bali dari pelabuhan Gilimanuk jadi keluar siapapun yang melewati pelabuhan akan melewati melintasi Gapura tersebut itulah menjadi pintu masuknya Bali keren sekali baiklah teman-teman mungkin sudah saatnya saya masuk ke kendaraan saya lagi jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri videonya teman-teman semuanya terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menonton video ini sampai pada akhirnya bila kalian menyukai video ini mohon jangan lupa untuk like berikanlah jempol thumbs up bagi video ini dan share bagikanlah video ini ke teman-teman rekan keluarga kelabat kalian semua yang menyukai konten-konten tentang perlayaran tentang kapal laut kapal ferry tentang liburan tentang pulau bari dan tentang negara kita tercinta Indonesia dan sekilas saja ini dia ruang indoornya jadi ber AC ada lagu 24 jam ini nyala terus lagunya nyaman sekali dan kursinya sofa semua ya teman-teman sekian dari video ini dan teman-teman mohon dukungannya juga ke channel saya agar saya bisa terus berkarya dan agar channel ini bisa terus berkembang dan membuat video-video baru lainnya dukunglah channel ini agar bisa bertumbuh lebih besar hanya dengan subscribe ke channel ini Nicholas William dan juga nyalakanlah lonceng tombol notifikasinya notifikasinya on agar di update setiap kali saya mengupload video-video baru lainnya dan juga stay tune untuk video-video baru lainnya karena saya akan secepat mungkin mengupload video-video baru demikian dari video ini vlog penyeberangan ketapang di Limanuk Jawa-Bali sampai jumpa teman-teman terima kasih sebanyak-banyaknya ketemu lagi salam sehat semuanya peace